Assalamualaikum Hari ini aku akan membuat kue tradisional yaitu kue talam ubi ungu Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan panci kukusan pastikan airnya sudah mendidih kemudian siapkan ubi ungu sebanyak 550 gram yang sudah dikupas kulitnya dan dipotong-potong kukus selama 10-15 menit atau sampai empuk seperti ini kira-kira kemudian setelah 10 menit dikukus boleh kita angkat nah selagi masih panas ini akan aku lumatkan dengan menggunakan alat seperti ini atau jika tidak ada boleh menggunakan ulekan ataupun chopper ataupun blender ya teman-teman nah ini sudah lumat kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita akan membuat lapisan putih terlebih dahulu siapkan wadah masukkan 100 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca dan 15 gram gula pasir kemudian tambahkan pewarna makanan putih tapi ini opsional ya jika tidak mau menggunakan pemutih makanan juga tidak apa-apa tambahkan garam secukupnya kemudian bahan keringnya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu nah setelah semua bahan kering tercampur dengan merata kita tambahkan santan dengan kekentalan sedang sebanyak 500 ml kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan merata pastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil ya teman-teman sebaiknya untuk adonan putih ini kita saring terlebih dahulu ya teman-teman kemudian ini kita sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan ubi ungu yang sudah dilumatkan tadi sebanyak 550 gram tambahkan tepung tapioca sebanyak 200 gram tambahkan tepung beras sebanyak 90 gram gula pasir sebanyak 280 gram dan garam secukupnya kemudian semua bahan kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata untuk mengaduk adonan ini disarankan menggunakan blender ataupun chopper ya teman-teman kemudian tambahkan 700 ml santan dengan keketalan sedang aduk-aduk kembali dan ini saya aduk dengan menggunakan blender tapi mohon maaf pada saat ngeblender adonan ini tidak tervideokan sebelumnya sudah saya panaskan panci kukusan kemudian kita panaskan terlebih dahulu cetakan bunga jasminnya dan sebelumnya cetakannya sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis panaskan cetakan selama kurang lebih 2-3 menit dan ini untuk cetakannya sudah panas kemudian kita tuang adonan putihnya sebelum menuang pastikan adonan diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak ada tepung atau bahan yang menggumpal atau mengendap di dasar wadah lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 4-5 menit dan ini sudah dikukus selama 4 menit ini sudah set kemudian kita tuang adonan ubi ungunya tadi dan ini adonannya sudah halus ya teman-teman sudah saya blender tuang adonan ubi ungu sebanyak 1 sendok sayur sisakan ruang sedikit untuk adonan putih di bagian atasnya ya teman-teman lakukan sampai semuanya selesai kemudian ini kita kukus selama 10 menit dan ini sudah dikukus selama 10 menit ini sudah set kemudian kita tuang kembali dengan menggunakan adonan putih nah kira-kira seperti ini ya teman-teman lakukan sampai semua cetakan terisai kemudian ini kita kukus selama 15 menit atau sampai matang ya teman-teman setelah dikukus selama 15 menit ini kuenya sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu lanjutkan mengukus adonan yang lainnya ya sampai semuanya habis nah ini dia kue talam ubi ungunya sudah dingin sudah bisa kita keluarkan dari cetakan kemudian siapkan mika alasi dengan kertas nasi sebaiknya alasi dengan menggunakan daun pisang ya teman-teman untuk mikanya saya menggunakan mika ukuran 6x cara mengeluarkan kue talam dari cetakan sangat mudah ya teman-teman cukup kita tekan-tekan di bagian luarnya saja atau jika dirasa sulit boleh menggunakan bantuan tusukan gigi atau tusukan lidi lalu kita langsung kemas dengan menggunakan mika seperti ini dan hasilnya seperti ini sangat cantik ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai nah sangat cantik sekali ya teman-teman perpaduan warna yang pas antara warna putih dan warna ungu kue talam ubi ungu ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun ide isian snacks box atau bisa juga disajikan atau disuguhkan untuk acara keluarga ataupun acara-acara lainnya seperti acara arisan acara pengajian ataupun yang lainnya ya teman-teman untuk rasanya kue talam ubi ungu ini rasanya sangat enak banget legit manis dan kuri dan menurutku ini perpaduan yang pas beneran enak banget dan resepnya recommended oke sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye